Hai Bang aku kaget kena tipu nih Bang natipu natipu kenapa jadi gini kan barang sudah saya kirim cuman bukti transferannya bohongan maksudnya kamu eh barang udah dikirim terus kamu cek transparannya enggak ada gitu Iya Oh pas udah jalan udah dikirim iya Oh tuh kok bisa gitu emang kenapa kamu nggak ini nggak ngecek di ini dia udah waktu dia transfer nggak ngecek di saldo kamu Iya Bang saya juga lupa Bang ordernya terlalu banyak kali kamu mungkin itu solusinya gimana ya Bang solusinya ya bisa sih bisa diselesaikan itu bisa terus barang saya bisa balik ya Bang bisa bisa gimana caranya gimana caranya biasanya yang ngalami hal tersebut adalah temen-temen yang dagang atau berjualan sudah orderan terlalu banyak atau yang kedua adalah teman-teman pedagang pemula yang belum punya mungkin mobile banking jadi kalau mau ngecek harus ke ATM dulu males ngeceknya atau entar-entar kayak gitu jadi yang pertama adalah yang berisiko adalah yang terlalu banyak orderan jadi saking banyaknya orderan mau cek sudah masuk belum transferannya tapi ditunda-tunda sampai besoknya tetapi barangnya sudah dikirim dan barangnya sudah jalan dia baru cek paket uangnya ternyata belum masuk dia kena tipu nah solusinya buat teman-teman yang mengalami hal tersebut eh secepatnya ketika sudah tahu transferannya tidak ada atau transferannya bodong datang aja langsung ke agen tempat ngirim jadi eh langsung laporkan ke agennya datang ke petugasnya kasih tahu kalau eh kalian kena tipu dan minta barangnya dikembalikan atau disetok eh yang sulit buat jasa pengiriman tersebut adalah ketika paket tersebut sudah sampai ke penipu tersebut jadi itu akan sulit untuk di retur atau dikembalikan jadi eh apabila masih di dalam perjalanan teman-teman cepat lapornya ke agen tersebut itu kemungkinan bisa di eh stop perjalanannya dan paket tersebut dikembalikan seperti itu tapi apabila sudah sampai nah itu yang sulit yang kedua apabila teman-teman mirim di jasa pengiriman yang tidak ada agennya atau teman-teman paketnya di pick up eh biasa kan ada seperti itu nah itu sebaiknya teman-teman langsung telpon langsung telpon ke eh CS biasanya kan ada nomor atau CS nya tersebut langsung melaporkan kalau teman-teman terkena tipu dan paketnya minta dikembalikan atau disetok perjalanannya apabila respon dari CS nya tersebut cepat itu biasanya bisa untuk dikembalikan paket tersebut jadi teman-teman harus hati-hati dengan penipuan-penipuan seperti ini jadi untuk bukti bukti pembelian atau bukti transparan itu bisa dibuat-buat sekarang bisa diedit jadi setiap kali ada transaksi pembelanjaan sebaiknya teman-teman langsung cek jangan ditunda-tunda lagi kemudian buat teman-teman yang dagangnya mungkin bari baru pemula dan belum punya mobile banking sebaiknya teman-teman teman-teman segera membuat mobile banking datang ke banknya karena itu sangat membantu buat transaksi untuk melihat apakah si transparan tersebut sudah masuk apa belum daripada teman-teman harus setiap kali ada transparan harus ke ATM ngecek seperti itu jadi sebaiknya segera teman-teman yang belum yang belum punya mobile banking segera membuatnya dan buat teman-teman yang Hai eh punya mungkin akun akun akun-akun eh sosial media sebaik bisa juga teman-teman eh infokan ke sosial media punya yang punya teman-teman seperti mungkin di IG atau di Facebook supaya melaporkan atau diceritakan kronologi atau kejadian tersebut jadi mungkin ada screenshot daripada penipunya atau dari profil profil Facebooknya atau profil IGnya atau profil di WhatsAppnya itu teman-teman bisa mungkin di share ke teman-teman hati-hati dengan nomor tersebut atau akun tersebut karena akun tersebut adalah penipu jadi teman-teman bisa infokan ke eh eh teman-teman yang ada di sosial media supaya teman-teman teman-teman yang lain juga tidak ngalami hal tersebut seperti yang kita alami jadi seperti itu jadi hati-hati sebaiknya segera laporkan jangan sampai ditunda-tunda supaya bareng-bareng teman-teman yang sudah dikirim bisa kembali jadi seperti itu solusinya buat teman-teman apabila bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lainnya dan jangan lupa subscribe channel saya saya akan berikan video solusi daripada jasa pengiriman dan pengiriman dan mungkin di marketplace nya ya ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati